Saudara rumah sakit terujukan COVID-19 milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Madiun, Jawa Timur selasa siang merawat pasien COVID-19 hingga ke teras ruang IGD. Rumah sakit juga tengah kekurangan tenaga medis, menyusul puluhan tenaga medis juga terpapar virus corona. Sejumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 telah menjalani tes usap antigen, ini harus dirawat di teras instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Sudono, Kota Madiun, Jawa Timur. Pasien ini harus rela menjalani perawatan di teras rumah sakit karena ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 telah penuh. Hingga selasa siang rumah sakit terujukan COVID-19 milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini telah merawat sedikitnya 106 pasien COVID-19 dengan bor ruang isolasi COVID-19 telah mencapai 101% dan bor ICU COVID-19 mencapai 94%. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien terpapar virus corona, pihak rumah sakit akan menambah 26 tempat tidur yang akan disiagakan di zona hijau dan zona kuning IGD. Nah, terkait perkembangan pelayanan untuk kasus COVID-19 ini, apabila nanti ternyata kasus ini belum juga berjalan sampai satu minggu ke depan dan bahkan mungkin semakin meningkat, kami sudah mendapatkan penambahkan tempat tidur, yaitu yang kami sudah siapkan adalah di mana ruang isolasi PBD itu kami perluar area-nya itu sampai ke zona kuning. Selain kekurangan tempat isolasi, rumah sakit ini juga tengah kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19 menyusul 88 tenaga medis yang bertugas saat ini tengah terpapar virus corona. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur